Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar di materi mengenai Perencanaan Perencanaan adalah proses menentukan tujuan di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut Tahapan dalam perencanaan adalah 1. Menetapkan tujuan Misalnya tujuannya adalah perencanaan terhadap rute pelayaran kapal 2. Merumuskan keadaan sekarang Ini adalah faktor internal Jadi dijari kelebihan dan kekurangannya atau kekuatan dan kelemahannya Misalnya untuk kekuatan atau kelebihannya adalah Kapasitas ruang kapal besar dan mampu mengangkut banyak penumpang Mengangkut jenis atau golongan barang muatan yang tarifnya tinggi Miliki gudang baru yang memperlancar kegiatan bongkar muat 3. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan Ini adalah faktor eksternal Kemudahan misalnya Muatan di belabuhan tujuan selalu terisi penuh Hambatannya misalnya Muatan pada terayak yang direncanakan belum tentu ada Fasilitas pelabuhan muat dan tujuan yang tersedia kurang memadai Langkah yang keempat adalah mengembangkan serangkaian kegiatan Contohnya 1. Melakukan perundingan terlebih dahulu dengan perusahaan pelayaran yang lain yang mempunyai rute pelayaran 2. Koordinasi wilayah dari terayak resmi 3. Jika sudah disetujui oleh perusahaan pelayaran yang resmi memiliki terayak tersebut Kemudian melanjutkan ke kantor wilayah perhubungan laut yang berkedudukan 4. Dilanjutkan ke direktorat lalu lindas angkutan laut Dimana merupakan bagian dari dirijen perhubungan laut berkedudukan di Jakarta Penjelasan tersebut di atas merupakan contoh dalam tahapan perencanaan Tipe-tipe perencanaan 1. Rencana strategik atau strategic plan Dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi yang lebih luas Mengimplementasikan misi yang memberikan alasan khas keberadaan organisasi 2. Rencana operasional atau operational plan Pengurian lebih terperinci bagaimana rencana strategik akan dicapai Ada dua tipe perencanaan operasional 1. Single use plan atau rencana sekali pakai Contohnya program, proyek, dan anggaran 2. Standing plan atau rencana tetap Contohnya kebijakan, prosedur, standar, aturan Jadi rencana tetap atau standing plan dapat digunakan lebih dari satu kali Perencanaan strategik versus perencanaan operasional Perbedaannya adalah, lihatlah pada tabel berikut ini Yaitu pada pusat bahasan Sasaran, batasan, hal yang diperoleh Informasi, pemecahan masalah, dan kepemimpinan serta risiko Efektivitas rencana Dapat dilihat dari 1. Ketepatan waktu 2. Kegunaan 3. Ketepatan objektivitas 4. Ruang lingkup 5. Akuntabilitas 6. Efektivitas biaya Selanjutnya adalah Visi, misi, tujuan, sasaran Visi adalah pandangan jauh ke depan Hendak menjadi apa Suatu organisasi tersebut yang ingin dicapai di masa yang akan datang Sedangkan misi adalah Pernyataan umum dan abadi tentang maksud organisasi Misi organisasi adalah khas dan unik Membedakan satu organisasi dengan yang lainnya Mengidentifikasi ruang lingkup operasi dalam hal produk dan pasar Goal atau tujuan organisasi Yaitu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan Dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikan Serta pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang Dimana organisasi sebagai suatu kolektivitas Mencoba untuk melimbulkannya Target atau sasaran Yaitu tujuan organisasi yang ingin dicapai Yang lebih terberinci dan dapat dilihat telah ukur keberhasilannya Misalnya secara kuantitatif Strategi digunakan untuk mencapai visi-misi Namun pada tujuan dan sasaran Memerlukan rencana operasional yang lebih terberinci Serta harus dapat diukur indikator pencapaiannya Secara kuantitatif Ini adalah contoh visi dari PT Pelni Menjadi perusahaan pelahiran dan logistik maritim Terkemuka di Asia Tenggara Dan ini adalah misi dari PT Pelni Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh